Intro Jadi untuk aplikasi pertama, saya memang suka kuas yang seperti tadi itu yang kuas kaku Tapi untuk detail, untuk touch up, saya suka kuas yang lebih halus seperti ini Ayo quiz nih, kenapa dari tadi, setiap kali saya ambil produk, saya selalu menjentikan kuasnya Karena kalau nggak ngumpul di tengah Apa sih? Ayo, kenapa tiap kali itu, either saya melakukan gini atau gini Iya, kalau nggak ngumpul di kuas nggak sih? Kayak tergumpal di ujung kuas Yang adalah Gendut, eh gendut sebelah Apa sih? Tebel sebelah Nggak ya, salah ya Ya itu benar juga sih Cuma gini, banyak nih yang saya perhatiin Bahkan profesion makeup artist yang udah kerja lama gitu Gini, kita ngambil produk, tuk 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 Ini pasti banyak dong di sini ya Produknya tuh, nimpal di sini banyak kan Nah, ditaruh lah di sini Sementara produk ini tuh yang diambil adalah powder Bubuk kan Nah, jadi pasti pakai Tuk, gitu Jatuh lah Produk-produk sisanya itu Ke muka-muka Nah, itu kalau misalnya kulitnya kering atau ada Sekarang itu ada namanya shadow shield Jadi seperti selotip Ditaruh di bawah mata Bentuknya kertas gitu Itu untuk Kalau misalnya ada yang jatuh-jatuh itu Dia menahan itu Jatuhannya supaya nggak nempel di muka Tapi, kalau misalnya kita nggak punya shadow shield itu Itu resikonya adalah Akan ada titik-titik warna Di muka gitu Yang kalau misalnya kita pakai pigment yang kuat Eyeshadow atau Let's say Brow powder yang pigmentnya kuat itu Itu susah dihapus gitu Jadi, akan ada stain gitu Jadi mukanya dipanda gitu matanya Jadi, saya itu selalu ngambil dan buang eksesnya itu Untuk Ya, demi keamanan aja sih sebetulnya Good tips Tambahan, ada beberapa orang yang ditiup Oh, which is which one better Tapi yang ludah kan nggak bagus Nah, itu dia kembali Ludah itu bikin produk kita jadi basi Itu ada hubungannya dengan enzim pencernaan Yang ada di dalam ludah Nah, nanti kalau misalnya mau Lebih tau lebih detail Bisa di google Di google aja Bah google Google is your best friend Oke Lalu, mari kita lihat Apa yang harus kita tajap lagi dari wajahnya melon Yang cantik lipa ini Akan kah? Muka saya Bagaimana? Gimana, gimana? Oke nggak muka gue? Kurang apa? Amazing, kurang apa? Pemirsa sekalian Pacar Kurang apa? Wow 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 Ada yang mau tau pacar melon? Wow Ada yang mau tau pacar melon? Setelah like yang ke 500 ribu Setelah like yang ke 500 ribu? Ya, setelah like yang ke 500 ribu Oke Akan terungkap Siapa pacarnya melon? Terkenal Gua jadi deg-degan gitu Terkenal Tiba-tiba like nya langsung 500 ribu kalau ditantang kan Terkenal Terkenal Kalau nggak ditantang nggak di like Terkenal Secara internasional sih malah Adrian, hentikan Internationally known loh Beneran Hashtag kode Hashtag kode Pacar melon Pacar Hashtag pacar melon Pacar Oke lanjut Ada saran? Masukan? Perlu ditambah apa? Mungkin Bisa komen di bawah ini Kalau misalnya ada ide muka gua mau dijadikan kayak apa Ya Atau Untuk makeover selanjutnya Nah Atau Tutorial muka abis ditonjok Atau tutorial drag Drag queen Atau tutorial gothic Atau tutorial Gothic Atau tutorial Wow Ya kan Tutorial Tutorial Merlin Monroe Siapa tau ya kan Ya Disclaimer Makeup buat gua Bukan menjadikan Gue Atau lo Jadi lebih cantik Because you're beautiful I'm beautiful I'm really beautiful Saya Walaupun Ya I mean I'm a makeup artist Saya makeup artist gitu ya Saya Ini kerjaan saya nih Untuk Makeupin orang gitu Cuma Saya tuh kembali Lebih suka Kalau ngeliat orang itu cantiknya Alami Contohnya cantik alami itu adalah Si Jennifer Connelly Menurut saya itu Dia tuh Jennifer Connelly Terus Kalau yang Maaf ya Kalau yang lokal Saya malah Gak tau Melon cantik alami Terima kasih Oh ada sepupunya Melon Sorry Istri sepupunya Melon Itu cantik banget Wow Oh Naomi 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 Cantik banget luar biasa Alisnya bagus Bulu matanya panjang Bahkan Saya pernah makeupin Naomi Untuk wedding day nya Itu Bulu matanya Sama bulu mata pasuk Dengan bulu mata aslinya Naomi Itu lebih panjang bulu mata aslinya Wow Naomi Kulitnya seperti porcelain Wow Naomi Naomi luar biasa cantik Jadi buat saya Kalau mau makeup itu Itu Cuma untuk acara-acara tertentu aja deh Acara penting Misalnya ada tempoh nangan Tadi kan Saya bilang Melon sebagai tamu Untuk Acara Wedding siapa Temannya 100 Itu Jadi kan agak lebih makeup gitu Cuma kalau sehari-hari sih Kayaknya gak perlu deh Untuk saya segini Untuk sehari-hari seperti ini Agak terlalu Wow Dandan bu Gitu Makeup gak salah Cuma untuk Mengenhance gitu Enhance Highlighting your beauty Bukan Sebelum makeup lu jelek Lu cantik Bukan merubah Kalian cantik Bukan merubah jadi orang lain Hmm Itu kan sering banget Jangan salah Makeup juga bisa bikin jadi jelek Hmm Kalau salah makeup Maksudnya bukan jelek Bukan jelek dalam Makeup karakter juga Kayak di film gitu Tapi Penempatan pengaplikasian yang Kurang tepat Itu juga bisa jadi Yang tadinya Wai kamu manis Kamu cantik Kau tau setelah Drop side Langsung Drop Oh no Kamu siapa Drop side Gitu Anyway Ini adalah perjalanan beauty Dengan Adrian Surya Pradipa Hai Sekali lagi Kalau mau lihat Hasil kerjaannya dia Mau contact Mau makeup Sebenarnya mau hire Adrian Follow aja Instagramnya Adrian Di At Adrian Surya Real Instagram Instagram Only Instagram Oh Twitter Oh ya Twitter apa Adrian Surya Real Sama kok Twitter ada Thank you for watching Terima kasih Terima kasih Tengah Tengah Tengah